Sosok Muhammad Hasyah Atala Mahasiswa UI jadi tersangka usai tewas ditabrak pensiunan polisi. Polisi disebut telah menetapkan Muhammad Hasyah Atala Saputra Mahasiswa Universitas Indonesia sebagai tersangka atas peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan pemuda tersebut tewas. Diketahui Hasyah tewas usai terlindas mobil yang diduga dikendarai oleh pensiunan polisi AKBP Eko Setia Budiwahono. Kabar ditetapkannya Hasyah sebagai tersangka disampaikan oleh tim advokasi keluarga Hasyah Indra Reski Sari kepada wartawan. Ya, saya anggota tim advokasi kasus ini mengkonfirmasi almarhum Hasyah ditetapkan sebagai tersangka. Kata Indira dikutip dari Kompas.com pada Kamis 26 Januari 2023 malam. Hal tersebut tentunya membuat publik merasa kaget dan tak sedikit yang menyoroti sosok mendiang Muhammad Hasyah Atala. Lantas, siapakah Muhammad Hasyah Atala sebenarnya? Muhammad Hasyah Atala merupakan sosok yang tercatat sebagai mahasiswa aktif di Universitas Indonesia. Hasyah dikenal sebagai mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik jurusan Sosiologi tahun 2022 di Universitas Indonesia. Selain itu, Muhammad Hasyah Atala adalah sosok pemuda yang masih berusia 17 tahun. Muhammad Hasyah Atala sendiri memiliki hobi di bidang bela diri tekondo. Bahkan diketahui jika Muhammad Hasyah Atala berhasil diterima sebagai mahasiswa Universitas Indonesia lewat jalur prestasi tekondo. Muhammad Hasyah Atala ditetapkan sebagai tersangka usai meninggal. Kasus kecelakaan yang melibatkan mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasyah Atala saputra dengan pensiunan polisi berpangkat AKBP akhirnya menemukan titik terang. Namun korban yang sudah meninggal dunia ternyata malah ditetapkan sebagai tersangka. Betul, almarhum ditetapkan sebagai tersangka. Ujar tim kuasa hukum orang tua korban Indira Reski Sari pada Kamis 26 Januari. Indira mengatakan penetapan tersangka Hasyah diterima tim advokasi melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan atau SP2HP, Perkara kecelakaan lalu lintas nomor B, garis miring 42, garis miring I, garis miring 2023, garis miring LLJS tertanggal 16 Januari 2023. Polisi mengeluarkan SP3 karena tersangka telah dinyatakan tewas. Kasus ini semoga bisa mendapat keadilan sebaik-baiknya. Tandasnya, sebelumnya diketahui jika Muhammad Hasyah diduga mengalami kecelakaan di Sarangsang, Sawa Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober 2022. Adisha Putra, ayah Hasyah menjelaskan, jika saat itu berdasarkan keterangan saksi di lokasi kecelakaan terjadi saat mahasiswa visip UI tersebut hendak pulang ke rumah. Adisha Putra, yang merupakan ayah dari Hasyah, menjelaskan jika saat itu berdasarkan keterangan saksi di lokasi, kecelakaan terjadi saat mahasiswa visip UI tersebut hendak pulang ke rumah kos. Setibanya di jalan Sarangsang, Sawa Jagakarsa, Jakarta Selatan, Hasyah seketika oleng dan terjatuh ke sebelah kanan. Pada saat bersamaan, mobil Mitsubishi Pajero datang dari arah berlawanan hingga menabrak dan melindas korban sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ia ditabrak terus dilindas. Itu saksinya yang menyatakan seperti itu. Karena saya tidak di lokasi, karena diceritakannya memang seperti itu. Kata Adi saat dikonfirmasi pada Jumat 25 November 2022 dilansir dari Kompas.com. Adi mengatakan saat itu pengemudi mobil tersebut menolak bertanggung jawab. Hasyah dibawa oleh mobil ambulans setelah teman korban mencari pertolongan. Untuk diketahui, informasi mengenai kecelakaan yang dialami oleh Hasyah beredar melalui pesan singkat WhatsApp. Pesan tersebut turut menyertakan foto korban yang mengenakan jas almamater UI. Dalam keterangan foto disebutkan bahwa Hasyah menjadi korban tabrak lari dengan pelaku diduga anggota Polri. Saat dipertegas mengenai terduga pelaku yang menabrak korban merupakan anggota Polri, Adi membenarkan. Hal itu diketahui Adi karena penabrak saat itu disebut sempat berhenti, tetapi menolak untuk mengantar korban ke rumah sakit.